Residen Sudirman itu datang dengan mobil di hotel yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan adanya bendera asing di Surabaya. Penegasan Sudirman itu diajukan oleh orang-orang Belanda, Indo dan orang Belanda Totok yang ada di hotel tunjungan. Seorang Belanda namanya Mr. Pluhman mendatangi Residen Sudirman, menodong pistolnya itu ke playbase-nya Residen Sudirman. Orang yang di samping Residen Sudirman itu di samping Bung Tamwa juga sidik tadi. Sidik itu ternyata ahli bila diri pencak, segera ia melayangkan jurusnya ke arah tangan Mr. Pluhman sehingga pistolnya itu jatuh. Maka terjadilah satu keroyokan. Para pemuda itu khususnya yang rambutnya pendek-pendek itu, yang bekas peta itu mengasuk melakukan pemukulan atau perkelaian melawan pemuda-pemuda Belanda yang dulu namanya Sinyo-Sinyo gitu. Di sana terjadi perkelaian. Salah satu sasaran pokoknya itu adalah untuk bisa naik ke tiang bendera yang di atas dek itu. Nah itu bisa dilalui dengan dua jalan, yaitu jalan yang di dalam itu lewat tangga, tapi di sana sudah di blokade, sudah diadang oleh orang-orang Belanda. Di sana terjadi rebutan, jadi saling dorong-mendorong. Kemudian beberapa orang pemuda kita, diantaranya itu yang dipimpin oleh bekas peta itu naik ke atas, bagai tangga. Di atas itu kemudian bendera Belanda turunkan, birunya dirobek. Dirobek, dilempar ke bawah, kemudian merah putihnya dinaikkan lagi. Itu tanggal 19 September 1945, jam 10 pagi kejadian itu. Mengenai apa yang menyoba itu sampai sekarang juga belum dapat dituntaskan. Karena apa? Karena memang tidak ada yang mengabatkan secara detail, kan dari jauh itu. Dan orang kita kan paling lemah itu mencatat, menulis kejadian itu apa, gimana itu, menurut bendera di orangnya hotel, apa yang terjadi, siapa itu yang berkumpul sana, pemudaannya siapa yang memimpin, apa itu dari organisasi, siapa yang naik ke tiang, enggak ada itu cerita. Periksa ditunjungan itu memberikan satu makna yang sangat signifikan, yang sangat penting bagi perjuangan di Surabaya, bahwa bangsa Indonesia dapat mengatasi persoalannya sendiri, meskipun secara organisasi, secara intelektual, dan secara perjataan itu belum sebaik Belanda dan sebagainya. Tapi dapat mengatasi sendiri, dan ini merupakan satu modal yaitu self-confidence, jadi percaya pada diri sendiri itu. Nah, ini yang di Jakarta itu enggak ada.